Pemirsa terkait kasus novel Baswedan yang tidak kunjung selesai, Tim Gabungan Pencari Fakta merekomendasikan kepada Polri untuk membentuk tim teknis lapangan. Hal ini untuk melakukan pendalaman materi temuan atas kasus novel Baswedan. Tim teknis ini nantinya akan spesifik untuk mencari tiga orang yang diduga melakukan penyeraman air keras. Yang kedua adalah, lahirnya tim... Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang didalamnya terdiri dari Unsul Polri, KPK, dan Pakar rekomendasikan kepada Kapolri untuk membentuk tim teknis lapangan untuk mencari tiga orang yang diduga melakukan penyeraman air keras terhadap penyidik KPK novel Baswedan. Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, Nurholis, menjelaskan tiga orang tersebut masing-masing yakni orang yang mendatangi kediaman novel Baswedan pada April 2017 dan dua orang yang ada di Masjid Alisan dekat kediaman novel Baswedan. Tak hanya itu, dirinya juga menekankan agar Polri harus segera membentuk tim teknis untuk melakukan upaya pendalaman terhadap kemungkinan motif tiga orang tersebut. Atas perhatian rekan-rekan semua, merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pendalaman terhadap fakta keberadaan satu orang tidak dikenal yang mendatangi rumah saudara novel alias novel Baswedan di Jalan Deposito pada tanggal 5 April 2017 dan dua orang tidak dikenal yang berada di dekat tempat wudhu Masjid Alisan menjelang subuh pada tanggal 10 April 2017 dengan membentuk tim teknis dengan kemampuan spesifik Kadif Humas Mabes Polri, Irjen M. Iqbal dalam jumpa pers mengungkapkan Polri akan membentuk tim teknis sesuai dengan rekomendasi tim TGPF untuk mengungkap kasus novel Baswedan. Tim teknis lapangan ini akan dipimpin Kepala Bares Krim Polri, Komisaris Jenderal Idam Ajis dalam waktu dekat ini. Lebih banyak teori, temuan-temuan yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu ini adalah hal-hal yang menarik dan hal-hal yang penting yang perlu kami dalami. Dan tentunya pada kesempatan ini juga rekomendasi dari tim pencari fakta ini akan kami tidak lanjuti, sesegera mungkin membentuk tim teknis yang spesifik, tim teknis lapangan. Saya kira itu yang ya, tim teknis ini nanti akan dipimpin oleh Pak Kabar Bares Krim. Irjen M. Iqbal juga mengatakan tim teknis spesifik ini hanya bisa dibentuk dari personil-personil Polri dan tak mungkin dibentuk oleh institusi lain dan akan bekerja paling lambat 6 bulan dan bisa diperpanjang masa kerjanya. Wahar Ariski Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.